Dengan kata-kata seperti itu saja, sebenarnya itu cukup membuat seseorang yang sudah terkena gangguan mental itu semakin baik. Sebenarnya kita tetap bisa melakukan itu dengan suatu pendampingan. Kita mendamping mereka saja tanpa kita menghakimi ya, dengan kata-kata menghakimi. Mungkin kata-kata menghakimi itu seperti, oh seperti itu kan hal yang biasa saja, seharusnya kamu tidak perlu untuk bersikap sedih seperti ini. Kata-kata seperti itu saja sebenarnya itu cukup membuat seseorang yang sudah terkena gangguan mental itu semakin baik sendiri. Sebenarnya pertama adalah kita mengambil jeda untuk diri sendiri. Jeda itu berarti kita memfokuskan pada diri skala prioritas terhadap semua pekerjaan yang sedang kita lakukan. Entah itu pekerjaan atau entah ketika mungkin kita masih dalam dunia pendidikan misalnya, kita menjaga makan, menjaga olahraganya tetap putih, baik. Dan juga tetap menjalani aktivitas sosial kita, menjalani relasi sosial kita sehari-hari bersama dengan teman-teman atau kerabat. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri. Sedangkan untuk orang lain ya, kita yang penting adalah kita aware sama lingkungan. Apakah di lingkungan kita ada yang memang mengalami burn out. Kalau memang seperti itu ya mungkin kita perlu untuk melakukan pendekatan. Kita coba lihat situasinya apa yang menjadi dasar sehingga seseorang itu menjadi burn out. Kemudian kita bisa menawarkan bantuan. Apakah dia ingin sharing, apakah dia ingin dikembangani atau bagaimana? Terima kasih telah menonton!